Di Flores ada sebuah tradisi unik yang melegenda, bahkan dikenal sampai polosan negeri. Dan kedewasan seseorang itu diukur dari tradisi ini. Beradu fisik, menggunakan cambuk dan tameng, fisik dan ketangkasan serta kelincahan sangat dibutuhkan. Kelihatan kejam, bahkan sampai orang luar berpikir bahwa mereka menggunakan ilmu kebal atau yang biasa digendari, rebus. Saya persembahkan, caci. Terima kasih. Sebetulnya, PENTI itu adalah sebuah dalam arti, dalam acara adat itu adalah akhir tahun untuk menghabiskan dalam satu tahun itu buat acara PENTI. Yaitu yang dari kebiasaan, pada saat kita mau tanam musim tahun, mulai tanam jagung atau padi, kita buat acara PENTI. Hal ini menegaskan bahwa upacara PENTI memiliki arti penting bagi masyarakat mengerai. Karena ritual ini dapat dihubungkan dengan berbagai aktivitas yang dipandang bermakna bagi kehidupan mereka. Dalam budaya masyarakat mengerai, terdapat lima prinsip yang dijaga keseimbangannya. Yaitu lingkau, kebun, wai teku, mata air, natas labar, halaman rumah, combang, altar persembahan atau sesajian, dan barung kain atau rumah tinggal. Jika tidak ada keseimbangan dalam kehidupan masyarakat memperaik melalui upacara PENTI, kemudian mereka mencari kekuatan dan berlindungan kepada lima sendi kehidupan tersebut. Pelaksanaan upacara PENTI bisa dilakukan dalam 4-7 hari tergantung dengan situasi masing-masing komunikas. Dimulai dari berkumpulnya para leluhur di rumah adat atau barung kendang untuk menentukan kapan akan dilaksanakan upacara PENTI. Tetua meminta persetujuan kepada seluruh masyarakat untuk membagi beban. Biasanya dibagi dengan jumlah kepala keluarga yang ada. Setelah persiapan dirasa lengkap, maka dimulailah perundetan upacara PENTI. Setelah dua atas perubahan, maka akan dinyanyikan lagu ada lima yang pada intinya memohon berkat perlindungan Tuhan dan mengenai kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia. Setelah upacara selesai, biasanya akan ditutup dengan makan malam PENTI bersama-sama. Sesudah makan, alat kembali dilanjutkan dengan nyanyian-nyanyian yang melukiskan peristiwa di sekitar upacara PENTI tersebut hingga pagi hari. Selamat menikmati! 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 Atau tak ada dengan pukulan campur tadi itu, yang penting dia bisa mampu. Tetapi disarankan sekarang ini, pertama-tama dari tua adat, ditekankan supaya kalau orang tua yang sudah penampuluhan ke atas itu tidak berhubungan. Itu sebagai tokoh, sebagai orang tua, sebagai penonton saya. Kira-kira di POC ini umumkan, apakah semua susunan acara, semua secara manggarai sama-sama atau bagaimana? Ada perbedaan? Oh iya, itu dari setiap adat atau setiap daerah, daerah dalam arti manggarai tiga kabupaten ini. Sebenarnya dia punya acara sama, hanya dia punya acara-cara atau versi dari kebiasaan setiap kampung atau setiap gendang. Itu ada perbedaan, tapi tujuan sama. Ya, apa harapan untuk generasi selanjutnya dari MUFEN? Ya, harapan saya sebagai tokoh adat di Gendang POC ini, saya ingin regenerasi ini supaya budaya adat ini tetap melestarikan dan menjaga. Bukan hanya tentang mancati, banyak hal yang berkaitan tentang adat ini. Di segi buat acara, buat ritual, mudah-mudahan saya harapkan untuk regenerasi ke depan, bukan hanya bakat olahraga cakci yang main cakci ini, tetapi dia harus tahu bagaimana susunan adat yang baik. Karena itulah harapan dari orang tua, saya juga selaku tokoh adat dari Gendang POC ini, supaya regenerasi ini bisa pikirkan bagaimana yang terbaik untuk ke depan. Sehingga kami dari orang tua ini, satu saat nanti kan jadi orang tua yang tidak bisa, jadi pikul, sudah tidak bisa berbicara. Sehingga dengan harapan dari tua adat ini, supaya generasi ini bisa semua untuk pegang semua adat-istihara diri untuk ke depan. Sehingga itulah harapan dari tokoh adat ini. Terima kasih telah menonton!